Program pemerintah itu bagus, baik, supaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di negara kita khususnya di daerah-daerah pemukiman atau daerah kekotaan. Jadi Ibu setuju terhadap vaksin tersebut? Setuju, tapi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, kalau negatifnya mungkin untuk penderita-penderita penyakit khusus ya, seperti jantung itu tidak boleh, tapi untuk seperti kita yang alhamdulillah yang tidak ada sakit bawaan bisa divaksin. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19, harapannya sih semuanya berjalan dengan baik, terus cepat-cepat selesai, beraktifitas kembali, karena jujur aja udah bosen di rumah, terus ya pengen beraktifitas aja gitu, kayak sedia kalah, udah sih itu aja. Nah, tapi sih biarkan cepat ini juga, pendampaknya berkurang, dan semakin baik aja. Untuk ketahanan tubuh aja, ya kita ngikutin aturkan pemerintah, pemerintah itu bagus itu saja diseturusin, namanya kita masyarakat awam kan, nah diseturusin, apa-apa ya. Gak apa-apa emang, kalau memang harus di vaksin, ya di vaksin, tapi kan ada pake kumur, ya sesuai itu aja, kesehatannya gimana menurut dokternya. Jadi Bapak setuju? Gak apa-apa, vaksinnya setuju. Ya, baik, terima kasih Pak. Sub indo by broth3rmax